Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 yang ada di musola disitu kita lihat ada gambar mik lalu ada percakapan di sampingnya percakapan yang bertanya tentang benda-benda yang ada di musola yang pertama itu ada pertanyaan ma hadha ma artinya apa hadha artinya ini kita semua sudah tahu kenapa memakai hadha karena bahasa arabnya mik adalah midyaun yang artinya kosa kata yang menunjukkan kata laki-laki ma hadha jawabannya hadha midyaun ini mik lalu bawahnya itu ada gambar saja dah pertanyaannya ma hadhihi ma hadhihi apa ini hadhihi sajadatun hadhihi sajadatun lalu di sampingnya itu ada speaker yang biasanya ada di masjid ma dhalika kalau hadhihi artinya ini dhalika artinya itu ma dhalika ma dhalika itu salah ya kelas harusnya jawabannya dhalika mukab biru sauti bukan hadha tapi dhalika 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 mukab biru sauti lalu yang terakhir ada nah itu ada gambar pak imam dan percakapannya yaitu bertanya wa man hua wa artinya dan man artinya siapa hua dia laki-laki wa man hua dan siapa dia hua imamun dia adalah imam nah tugas anak-anak sekarang silakan buka halaman 37 halaman 37 latihan 3 disitu ada soal-soal tentang percakapan dan tugasnya yaitu melengkapi percakapan sesuaikan dengan gambarnya silakan dikerjakan jangan lupa share jawabannya di nomor wa misipti yang dikerjakan halaman 37 sampai 38 good luck oke kelas misipti akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdallah dan doa kakorokul majlis alhamdulillahi robbil alamin sika berdoa tangan ditengadahkan kepala ditundukkan mari kita membaca doa bersama-sama abata bismillah rahman rahim subhanakallah wa bihamdika ashadu alla ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh